Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau ngomongin sedikit tentang sesuai judul aja, emas, perak, dan bitcoin teman-teman ya Kalau emas sama perak kan teman-teman udah pasti familiar lah Nggak usah dijelasin lagi ya Tapi disini bitcoin ini sebenarnya yang harus kita pelajari lagi sebenarnya ya teman-teman ya Kalau teman-teman belum tau tentang bitcoin, teman-teman bisa searching aja sih di google ya teman-teman ya Emas dan perak ini merupakan aset lah ya Salah satu aset kita yang paling penting menurut saya ya Karena dengan memiliki emas dan perak ini kita memiliki kendali atas keuangan kita Kalau kita simpan emas di rumah gitu ya Atau dimanapun teman-teman, safe deposit atau dimanapun teman-teman simpan Nggak ada yang tau, kalau teman-teman nggak kasih tau ke orang lain, ke keluarga atau ke teman atau ke siapa Nggak bakalan pada tau kalau teman-teman punya emas nih ya kan Siapa yang punya emas ya orang itu yang berkuasa Dan siapapun yang memegangnya itu bisa menjualnya kapan aja gitu ya Jadi nggak ada hak kepemilikan ya Seperti misalnya rumah nih ada sertifikat hak milik atau SHM gitu ya Ada nama yang tertera, tapi kalau emas ini ya nggak ada sih kepemilikannya Jadi siapapun yang megang pas nemu emas misalnya yaudah dijual aja gitu ya Flexible banget ya Nah itu makanya teman-teman mesti hati-hati menyimpan emas dan perak ini teman-teman ya Nah kali ini saya disini mau ngomongin sedikit tentang Bitcoin ya Sebenernya Bitcoin ini salah satu mata uang digital ya Mata uang digital Ada yang bilang nih Bitcoin merupakan emas digital Emas digital gitu ya Nah kalau dua ini ya teman-teman yang fisik kan udah pada inilah ya Udah pada, udah tau lah ilmunya ya Nah kalau Bitcoin ini sebenernya kita harus mesti pelajari lagi Saya mengenal Bitcoin itu tahun 2016-2017 lah kalau nggak salah teman-teman ya Mungkin 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu Cuma saat ini saya masih vakum dulu Dikarenakan waktu itu ya ada suatu hal lah ya Karena suatu hal akhirnya saya vakum Terus uangnya juga saya cairin semua Cuma saat ini saya udah nggak trading lagi sih Jadi udah saya cairin semua uang saya di Indodex ini ya Jadi saya trading waktu itu di Indodex ini teman-teman ya Ini akun saya 0 udah Sebenernya ini akun saya ada 2 sih Ini yang akun kedua saya Akun pertama saya ada di HP yang satu lagi ya Jadi Bitcoin itu ada yang bilang merupakan emas digital ya teman-teman Ya kalau teman-teman ngomongin tentang emas udah tau kan ya Emas digital ya Jadi waktu itu saya habis nonton film sebenernya Saya kenal Bitcoin itu dari nonton film Waktu itu saya nonton film Hacker Aninimos ya Yang hacker 2016 itu Jadi ceritanya di film itu ya anak ini transaksi menggunakan Bitcoin lah ya Jadi dia orang tuanya kan dipecat dari suatu bank ya Suatu bank di daerah dia Terus dia pengen ngehack bank itu lah ya Akhirnya sih ketangkep Nah terus dari situ dia belajar lagi nih teman-teman Belajar-belajar-belajar akhirnya masuk ke kayak dark web gitu lah ya Dark web terus ada salah satu akun dark web gitu yang membantu dia Dia mengenalkan terus jualan Dia beli barang terus dijual ya Jadi beli barang online terus dijual Nah dari situ saya penasaran tuh apa sih tuh Bitcoin ya Akhirnya saya cari-cari lah Bitcoin Eh rupanya ya akhirnya ketemulah dengan Indodex itu Waktu itu Indodex nggak sebesar inilah ya Maksudnya dulu sih masih belum modern seperti saat ini ya Ini kan udah update banyak nih Terus koinnya juga udah banyak nih Koinnya oh waktu itu saya cuma ada berapa koin lah Ini udah 114 koin tuh saat ini gitu ya Dulu sih masih belum sebanyak ini lah Nah jadi saya akhirnya mencari-cari nih Apa sih Bitcoin itu Waktu itu baru pertama-tama booming lah Ya nggak booming sih ya Waktu itu masih pertama-tama lah ya Saya mengenal Bitcoin Sempat cari-cari dari Youtube juga Dari blog luar negeri juga Dari Youtube luar negeri juga Ya akhirnya tau lah sedikit-sedikit ya Saya waktu itu hanya kenalnya trading gitu ya Trading itu sebenarnya beresiko tinggi Jadi buat temen-temen yang nggak siap mental ya Sebaiknya jangan masuk ke ranah trading ini gitu ya Trading ini mirip dengan bermain saham Forex dan lain-lain lah Ya Cuma di sini tadinya saya mau mikir Saya tuker di sini gitu ya Terus saya simpen ke dompet Bitcoin saya Sebutnya wallet gitu ya Wallet Bitcoin Akhirnya ketagihan main trading ini Jadinya Nggak dimasuk-masukin ke wallet gitu temen-temen Akhirnya duitnya ya adalah sedikit kerugian Dan Akhirnya istri pun sedikit agak marah Akhirnya saya sempet cairin sih ya temen-temen Waktu itu harga Bitcoin saat saya masuk itu Itu sekitar 200 juta temen Setelah itu dia turun-turun bubble ya Dia bubble-bubble karena belum banyak orang yang tau gitu ya Dia turun ke 80 juta lah Nah Temen saya sempet nyangkut juga tuh di Bitcoin Kalau saya kan mainnya nggak di Bitcoin sebenarnya ya Saya mainnya di Di coin-coin lainnya Yang saya suka itu BTG sih Bitcoin Gold Cuma waktu itu saya sempet Mengalami kerugian di coin STC tuh Aduh parah banget itu STC STC saya rugi Sama Apa ya Satu lagi coin itu Saya lupa lah Udah lama banget Ada satu temen saya ini Dia masuknya ke Bitcoin Akhirnya kejemput temen-temen Jadi waktu itu Saya lupa lah dia beli berapa Ya mungkin 125 jutaan ya Kalau nggak saya ya Saat itu harga satu Bitcoinnya 125 jutaan Turun waktu itu ke 80 juta Akhirnya dia tahan-tahan Akhirnya 125 juta kejemput tuh Balik lagi ke 200 juta Balik lagi ke 300 400, 500 Dan akhirnya saat ini tuh Sekitar 824 juta Jadi ini kurang lebih Dua tahun yang lalu Ya Saya masuk pertama itu Di 200 juta temen-temen Harga satu Bitcoin Bukan saya beli satu Bitcoin ya Saya nggak punya duit sebanyak itu Jadi harga satu Bitcoin Waktu saya masuk trading itu Sekitar 200 juta Cuma waktu itu bubble Bubble Nah Ini juga sepertinya Bakalan bubble juga Ya saya juga nggak tahu Ya kalau misalnya kita lihat Grafiknya Dia bakalan bubble sih ya Saya juga nggak bisa Memprediksi masa depan Temen-temen ya Hanya Ya Hanya begitulah temen-temen ya Dengan melihat ini Ya Coin sebanyak ini Terus harga Bitcoin Juga udah segini Jadi sebenarnya ini Bisa menjadi Salah satu alternatif kita sih ya Sarana untuk Menyimpan Uang yang kita miliki ya Selain Dalam bentuk Emas Dan perak Nah Karena apa temen-temen Kalau kita misalnya Menyimpan uang di rekening Ya kemarin Sempet-sempet baca juga ya Salah satu ya Yang rame-rame kemarin lah ya Nah Rekeningnya itu dibekukan temen-temen Kalau itu terjadi sama kita Hasil kerja keras kita Gimana rasanya temen-temen Ya kalau kata orang Sebutannya diversifikasi Jangan menaruh telur Dalam satu keranjang ya temen-temen Simpanlah di aset-aset yang berbeda Ya mungkin yang aset fisiknya Ya mungkin emas perak Sama perumahan gitu ya Atau rumah tanah gitu ya Temen-temen bisa simpan kesana Temen-temen ya Jadi kesimpulan dari video ini Selain emas dan perak Temen-temen bisa Mencoba untuk Menyimpan uang temen-temen Di bitcoin Saya gak nyaranin untuk trading Ya mungkin Disini sebagai alat tukarnya aja Jadi kita memasukkan rupiah kita Ke Indodex ini Habis itu kita beli coin ya Ya Disini yang terkenal bitcoin Habis itu kita transfer Dari sini ke wallet kita Wallet bitcoin ya Untuk membuat wallet Temen-temen bisa cari di google Banyak lah ya Di google di youtube Harusnya banyak sih yang sharing Cara membuat Wallet bitcoin temen-temen ya Ini salah satu cara kita Untuk mengantisipasi Agar Ya rekening kita Gak dibekukan temen-temen Selain menukar Uang kita Ke emas dan perak Ya Kurang lebih sih Begini aja video saya kali ini Udah panjang banget Gak tau nih Ngomongnya mungkin Ngalor ngidul gitu ya Semoga saja temen-temen Bisa menangkap Inti dari video ini Ya Jangan lupa untuk like Jika suka Comment juga Dan subscribe pastinya Oke Terima kasih Bye